Intro Di video kali ini saya mau bahas soal step by step cara bekerja di kapal pesiar 3 syarat dasar untuk bisa bekerja di kapal pesiar Satu yang pertama adalah penguasaan bahasa Inggris Kemudian pengalaman kerja di hotel Yang ketiga adalah mempunyai dokumen-dokumen pendukung Dokumen kelautan maupun dokumen yang berpengar dengan keimigrasian Yang mau saya bahas disini adalah 2 langkah awalnya saja Pertama dari bahasa Inggris Yang kedua adalah pengalaman bekerja di hotel Pengalaman-pengalaman hotel lah katakanlah Untuk dokumen pendukung nanti saya bahas di video saya yang lain Oke yang pertama adalah bahasa Inggris Kenapa harus menguasai bahasa Inggris? Ya karena kita akan bekerja di company milik orang luar Orang asing Dan teman-teman kerja kita, bos kita nantinya adalah orang asing Jadinya untuk bisa berkomunikasi dengan mereka Ya menggunakan bahasa Inggris Apalagi kalau enggak Karena kita juga bukan apa sih Bekerja di perairan lokal ya Kita akan bekerja di perairan internasional Bahasa Inggris selain berguna buat komunikasi Persosialisasi dengan teman-teman di kapal ya Bisa juga untuk self-defense Kenapa? Kenapa saya bilang untuk self-defense? Karena di kapal itu banyak orang-orang rese Yang ya Senang banget ganggu-ganggu kalian Apalagi kalau you hire Orang-orang baru gitu biasanya Mereka senang banget musim-musim kayak gitu Nah itulah gunanya bahasa untuk self-defense Dan juga Untuk menghindari Dimarahin sama bos Karena kalau bos nyuruh Begini dan kalian enggak ngerti Nah itu Bakal jadi suatu masalah nantinya Bakal dimarah-marahin Terus Ya kalau Sekali-dua kali dimarahin kan Enggak apa-apa Tapi kalau keseringan dimarahin juga Enggak bagus kan Buat apa Image kalian Ke bos Ke si bos Ke si bos Gitu Untuk bisa berbahasa Inggris Kalian bisa belajar lewat YouTube Belajar otodidak lah Belajar speaking Nama-nama vocabulary Atau Belajar soal Sistem Pola Pola grammar Pola verb Nah sebagainya itulah Oke Atau bisa juga Kalian kalau mau keluar uang Kalau keluar yang Kalau ada Budget lebih Kalian bisa ikut Di Les bahasa Inggris Kita dengar di kalian Ambil aja yang paket-paket Yang buat Apa Interview kerja Kayak-kayak gitulah Oke Untuk Apa Mau-mau yang ambil yang murah Atau yang mahal Diserah kalian Kalian yang punya budgetnya Oke Kemudian Untuk syarat yang kedua Adalah Pengalaman Perhotelan Karena kita akan bekerja di Hotel yang mengapung Di Oke Jadi untuk sebelum Kalian Cari Pengalaman Hotel Kalian pastiin dulu Posisi apa sih Yang Kalian pengen Misalnya Ada 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 tiga posisi Ini yang biasanya Apa Diincir sama Anak-anak yang Pengen ke Apa Kapasiar Housekeeping Kemudian F&B Terus Cook Ada tiga basic Itu Housekeeping F&B Dan Cook Housekeeping Itu Langian bersih-bersih Kayak gitulah Ngerti kan Gak kadang ya Kalau di hotel-hotel Yang Vacuum Terus nyapu-nyapu Kepel Itu skipping F&B Itu yang urusannya Di restoran Yang Kayak Waiter Kayak itulah Yang Apa Nyediakan Makanan Buat Tamu Di restoran Kalau cook Sudah pasti Masak Jadi Kitchen Oke Ada pertanyaan Perlu gak sih Kita Sekolah Di Lembaga Perkotelan Jawabannya Bisa iya Bisa enggak Kenapa bisa iya Bisa enggak Kalau untuk Housekeeping Dan F&B Saya rasa Urusan SMA Saja Bisa Cukup Tapi Kalau untuk cook Nah itu Kalian harus sekolah dulu Karena itu Lebih ke skill Bukan Perjalanan itu Enggak bisa Rasalah-rasalah Mereka harus bisa Menguasai untuk Resep Rasalah Cara masak yang Baik dan benar Dan sebagainya Dan sebagainya Nah kalau Housekeeping Kejalan Housekeeping Apa Nyapu Gepel Falcum Dusting Terus Making bed Kabet Kayak itulah Pokoknya itu Turn down Dan sebagainya Nah kalian kalau nyapu Terlu sekolah Enggak kan Nah makanya Cukup SMA nya cukup F&B juga sama Kayaknya Terus Kalau udah Fix Kalian udah mantap Mau Ngambil Posisi apa Ya kalian bikin Itu Apa namanya So Kalian bikin Itu Apa Surat lamaran On the job training Personal Subjeknya Kayak gitu ya Subjeknya On the job training Personal Untuk posisi apa Housekeeping Atau F&B Food and beverage Nah Kalian bikinnya Jangan cuma satu aja Bikinnya tuh 10 20 Atau Berapalah kalian Suka-suka kalian Kalian sebarin Ke tiap-tiap HRD Hotel yang paling dekat Sama rumah kalian Kalau Kalian belum bisa Di mana tuh Mesti ada kan Itu hotel-hotel yang Carilah Yang Bintang 4 Atau bintang 5 Itu cukup Kalian masukin Dan kalian tunggu lah Sambil doa Siapa tau ada panggilan Buat on the job training Setelah Kalian selesai Oh iya Oh iya Sebelum Lanjut Saya mau Belasin dulu Tentang on the job training On the job training itu Kita kerja di hotel Selama 6 bulan Gak dibayar Spicer pun Oke Kalian harus paham itu ya Jadi kalian Siapin budget Selama 6 bulan Gak ada penghasilan Spicer pun Paling kalian Cuma dikasih Makan siang Itu doang Oh iya Kalau On the job training itu Gratis ya Dimana-mana Free Kalau kalian Dimintain duit Misalkan Keteng Oh mas Buat Buat administrasinya 1 juta 2 juta Kalian mending Skip aja Mending skip Cari aja Yang lain Yang free Banyak kok Hotel-hotel Dede itu Yang mau nerima Kita On the job training Gratis Logikanya kan Mereka harus Mereka Maaf Logikanya kan Mereka yang harus bayar kita Bukan mereka yang Bukan saya Kita yang Bayar mereka Oke Nah setelah Kalian selesai On the job training Kalian lanjutlah ke Casual Atau daily worker Kalau daily worker Atau casual itu Kita bekerja Tapi udah dibayar Jadinya itungannya Pengalaman kerja lagi Bukan pengalaman training Beda ya Training sama kerja Training itu kita Baru latihan Baru belajar Sementara Casual Dan daily worker Pengalaman kerja Nah Itu lebih berharga Kalau Buat mudah kalian Apply ke Agency Kapal pesiar Oke Saya rasa Itu dulu Penjelasan saya Soal Step by step Kejari Kapal pesiar Untuk dokumen pendukung Nanti saya akan Bikin Bikin di video saya Yang lain Penjelasannya Yang penting kalian harus Ingat itu Kuasai Bahasa Inggris Sama Cari pengalaman Perhotelan Itu aja Dan saya Satu lagi ya Jangan Sekali-sekali Nebak Sertifikat Di hotel Itu aja Jangan pernah Jalanin aja 6 bulan Itu aja 6 bulan Jalani Kalau kalian Butuh duit Yaudah Gak cocok Casual Gitu ya Jangan pernah Nebak Jangan pernah Men Jangan pernah Kenapa Karena Itu nanti Akan Berefek Kalian sendiri Karena nanti Kalau Misalkan Kamu bikin Dokumen pendukung Dokumen pendukung Misalkan Visa Nah Biasanya itu Kedubes Bagalan Cari-cari info Kalian itu Beneran kerja Gak sih Disini Kalian itu Beneran Pengalaman kerja Gak disini Gak sih Gitu lah Kalau itu Sampai ketahuan Boong Ya Siap-siap aja Di blacklist lah Makanya susah Nyari visa Dan sebagainya Dan nanti Kalau kalian Lolos Lolos Sampai Udah on board Di kapal Dan kapal Tau Dokumen kalian itu Fiktif semuanya Atau Katakanlah Beli Res kalian itu Gak punya pengalaman Apa-apa Bisa jadi Dipulangin Nah Gitu lah Bikir dua kali Sebelum beli Gitu lah Kayak gitu ya Pokoknya Bahasa saya itu Jangan beli Belajar Belajar terus Bahasa Inggris Kuasai Speaking Tambah-tambah Vokabulari Terus belajar Pola Grammar Dan sebagainya Kayak gitu Yaudah Itu aja Nanti Kita ketemu lagi Di video saya Yang Wai Adios Cuk 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 Terima kasih.